Anjloknya harga bawang merah membuat satuan tugas pangan Kabupaten Probolinggo turun tangan dengan melakukan sidak ke sejumlah pedagang dan distributor pada 18 Desember 2017. Dalam sidak tersebut, tim Satgas meminta pedagang untuk tidak mempermainkan harga dengan menimbun bawang merah jelang Natal dan Tahun Baru. Inspeksi mendadak tim Satgas Pangan Polres Probolinggo Jawa Timur ini dilakukan ke sejumlah pedagang dan distributor di sejumlah pasar tradisional. Sidak ini tidak hanya mengecek harga bawang merah di pasaran, tetapi juga untuk mengecek ketersediaan bawang merah di tingkat pedagang dan distributor. Dalam sidak tersebut, petugas meminta para pedagang dan distributor tidak mempermainkan harga dengan cara menimbun bawang merah jelang Natal dan Tahun Baru. Namun di saat pasokan bawang menipis, mereka lalu menjualnya kembali ke pasaran dengan harga jauh lebih mahal. Jika ada pedagang dan distributor yang nakal, maka akan diberikan sanksi tegas. Kita tim Satgas Pangan mengecek situasi di pasar. Kebetulan di Probolinggo ini terkenal dengan pasar bawang. Kita ngecek apakah mulai persediaan bawang ini masih mencukupi selama sampai tahun baru nanti. Kemudian apakah harganya tetap stabil. Kemudian jangan sampai nanti petani di sini barangnya susah, terus harganya murah, ternyata di pasaran ternyata mahal, langka. Itu yang kita cegak. Sidak akan terus dilakukan hingga harga bawang merah normal kembali di pasaran. Babul Arifan di Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur.